Intro Untuk sekarang ini aku masih agak ngambang banget Karena aku baru bangun dari tidur aku Terus langsung bangun, langsung disuruh ganti baju Dan aku baru sadar sekarang kayak Hah, tadi ada gun acting apa ya Intro Sunatron Gadis Sinta ini menceritakan tentang Dua anak kembar yang terpisah karena suatu musibah Dan akhirnya ditemukan sama orang tua angkatnya masing-masing Tapi kita belum pernah ketemu nih saudara kembar Kayak aku belum ketemu sama saudara kembar aku Selama seumur hidup aku Karena kita terpisah dari masih bayi Dan abis itu Permasalahannya lebih ke keluarga Kayak aku gak disukain sama orang tua kandung aku Eh orang tua angkat aku Terus juga aku harus mencari uang Dengan menjual nasi goreng sama bapak aku Kayak gitu Karena kembar yang gak identik juga Jadi dan dari lahir juga udah sama ibu tiri Ibu keluarga angkatnya masing-masing Jadi kan bangunin Apa sih berkembangnya udah beda lagi kan Jadi kalo misalnya pas ketemu pasti Ya awalnya juga ceritanya kita beda Kita saling gak kenal Kayak gitu Menurut aku yang unik tuh Sinetron ini ceritanya itu agak berat Tapi yang maininnya tuh Remaja-remaja muda Kayak aku masih umurnya tuh 21 tahun Gabi masih 23 Nabila masih 21 Noval juga Farhan juga masih pada muda Tapi kita Dengan cerita dramatis ini Gak bikin boring juga Bikin enjoy Tapi juga gak bikin yang jadi ketuaan Gak ini cerita menceritakan tentang anak kampus juga Peran aku Citra itu Anak yang Citra tuh baik banget Anaknya sabar Terus juga sayang sama keluarganya Walaupun ibu angkatnya sama Ade angkatnya gak suka sama Citra Tapi Citra tetep sayang sama mereka Terus juga Citra itu lebih deket sama bapaknya yang jual nasi goreng Dan akhirnya Citra ini Dipaksain nikah sama orang tuanya Karena suatu hal Jadi Citra bisa Jadi Citra memilih untuk kabur Karena gak mau dipaksa nikah Dan ketemu sama seseorang namanya Rayhan Noval Samudra Dari situ Dari situ Citra bisa ngerasa hidup itu menjadi lebih bermakna Menjadi lebih Indah Dengan bertemu Rayhan Kalau susah gak susah sih Pasti semua adegan menurut aku susah Karena aku juga masih banyak belajar sih Jadi Ya Selagi berjalannya scene itu Sambil nanya-nanya Sambil kompromi Eh kompromi Sambil discuss gitu Sama Sutradaranya Sama temen-temen aku juga Kalau sama mereka mah gampang banget Apalagi aku juga Anaknya tuh gampang nyambung banget Apalagi sama cowok Jadi kayak Ah udah bro banget Si Noval emang udah kenal Tapi kalau sama Farhan baru kenal Tapi langsung nyambung Kalau untuk mempertahankan kesuksesan ya Susah Ya namanya juga sukses Pasti kan harus Berlikaliku dulu Harus melewati Badai Petir semua Harus Jadi ya Insya Allah nanti Kalau dapet kesuksesan yaudah Alhamdulillah Alhamdulillah aja Mendalami karakternya sih Jujur lumayan Susah buat aku yang Agak jauh dari karakter aku sendiri Jadi kalau misalnya Awal-awal tuh Aku masih suka Dibilang sama sutradara aku Pak Ravki Dania ayo jangan terlalu Jangan terlalu teriak ya Ngomongnya Gak boleh jadi Dania Ini citra Ini citra Karena Sebelumnya ini Aku perannya sama Pak Ravki juga Jadi Dan itu lebih ke diri aku sendiri Jadi aku yang kayak Oh yaudah Tapi pas sekarang jadi citra Kayak Oh iya harus gini-gini Oke harus pelan Harus ditahan Sampai sekarang Aku menyesuaikan dengan citra itu Harus sampai bawa ke real life juga sih Si Farhan tuh unik juga Nah kayak dia bisa Apa aja yang ada di otak Dia tuh bisa keluar Dengan aku Aku tuh acting sama dia tuh Sampai hampir ketawa Karena celotehannya dia Jadi kayak Hah ini kan gak ada di skrip Dan ini kayak gak Gak seharusnya Aku mau di skrip Jadi aku yang kayak Hmm Nah ketawa Pas di syuting Jadi ya mungkin kalau ada sin-sin romantis Dia oke sih Se ambisius apa Untuk sekarang ini aku masih agak ngambang banget Karena aku baru bangun Dari tidur aku Terus langsung bangun Langsung disuruh ganti baju Dan aku baru sadar sekarang kayak Hah Tadi ada gun acting apa ya Karena gitu udah mulai syuting setiap hari Jadi aku udah mulai Karena aku Disini PU Jadi aku selalu pulang terakhir kan Jadi kayak Oke pulang terakhir Tidur Terus bangun lagi Kayak udah Hah Oke yuk syuting Menariknya tuh mungkin Agak relate sama Untuk orang-orang yang Mungkin Masalah ekonominya kurang gitu Jadi Tapi Jangan memaksakan anak Untuk Menjadi Menikah sama seseorang Karena Hanya karena orang itu Kaya gitu Disitu tuh kena banget Selamat menikah Terima kasih telah menonton!